Intro Halo teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat menarik Dan saya percaya Ini akan sangat Ngebantu teman-teman muda Yang suka Dengan seseorang Nah saya coba Berbagi tentang cara Bikin dia Suka sama kamu Tentunya cara Yang coba saya sampaikan adalah cara yang Baik, cara yang benar Dan dengan cara yang bijaksana Dan saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman muda Untuk bisa bersikap Dengan bijaksana Berikut Cara bikin dia Suka sama Kamu Yang pertama Berikanlah perhatian Yang sifatnya Tulus Ya Mau dia Secuek Apapun Mau dia Sependiam Apapun Waktu Kamu berikan perhatian Yang sifatnya Tulus Ya Maka Maka lambat laun Itu akan Menyentuh hatinya Dia akan merasakan Ketulusan Yang kamu berikan Kepadanya Dia akan merasakan Kebaikan Perhatian Yang tulus Yang kamu berikan Padanya Dan itu Mampu Menyentuh Hatinya Yang paling Dalam Tapi ingat Ya Jangan Bersungut Sungut Jangan Ngomel Lakukan Semua Dengan Tulus Karena Yang tulus Ini Mampu Menyentuh Hati Yang paling Dalam Jadi Kalau mau Buat dia Suka Sama kamu Perhatikan Dia Dengan Ketulusan Itu yang Pertama Kemudian Yang kedua Sabarlah Menghadapi Sikapnya Mungkin Hari ini Kamu Dicuekin Mungkin Hari ini Kamu Gak Dianggap Mungkin Pengorbanan Mu Gak Dihargai It's okay Sabar Karena Begini Mau Sekeras Apapun Hatinya Mau Secuek Apapun Hatinya Akan Dikalahkan Dengan Kesabaran Jadi Kalau kamu Sabar Itu Ibarat Sebuah Air Yang Menetes Stetes Demi Stetes Itu Mau Batu Sekeras Apapun Kalau Ditetes Air Demi Stetes Batu Itu Bisa Pecah Demikian Pula Dia Mau Dia Secuek Apapun Mau Dia Sependiam Apapun Sabarlah Menghadapi Sikapnya Sembari Berikan Perhatian Yang Tulus Maka Itu Mampu Menyentuh Hatinya Yang Paling Dalam Itu Yang Kedua Yang Ketiga Jadilah Pendengar Yang Baik Untuk Dia Jadi Kalau Kamu Dapat Kesempatan Untuk Mendengarkan Dia Berbicara Untuk Mendengarkan Waktu Dia Curhat Itu Kesempatan Emas Karena Enggak Semua Orang Punya Kesempatan Itu Jadi Kalau Kamu Bisa Dengerin Dia Yang Kamu Sukain Yang Kamu Ada Hati Kedik Dia Ngomong Ke Kamu Itu Kesempatan Emas Dan Tanpa Kamu Sadari Waktu Itu Terjalin Terbangun Komunikasi Kamu Jadi Pendengar Yang Baik Maka Hubungan Emosional Di Antara Kalian Itu Terbangun Dan Lihatlah Cepat Atau Lambat Ketika Dia Ada Masalah Ketika Dia Butuh Solusi Yang Dia Cari Bukan Orang Lain Yang Dia Cari Kamu Karena Dia Tahu Bahwa Kamu Adalah Pendengar Yang Baik Jadi Teman-teman Muda Jadilah Pendengar Yang Baik Itu Sangat Efektif Untuk Membuat Dia Suka Sama Kamu Itu Yang Ketiga Sementara Yang Keempat Adalah Berikanlah Pujian Berikanlah Dukungan Terhadap nya Namun Disini Bukan Pujian Kosong Bukan Pujian Yang Berlalu Gitu Bukan Tapi Pujian Dalam Bentuk Apresiasi Jadi Kamu Mengapresiasi Apa Yang Dia Kerjakan Kamu Mengapresiasi Apa Yang Dia Rencanakan Kamu Mengapresiasi Apa Yang Dia Mimpikan Selagi Yang Dia Kerjakan Itu Baik Selagi Yang Dikerjakan Itu Benar Kamu Berikan Apresiasi Yang Terbaik Dan Bukan Cuman Mengapresiasi Kamu Juga Memberikan Dukungan Yang Terbaik Karena Pada Dasarnya Orang Senang Dipuji Pada Dasarnya Orang Senang Didukung Dan Itu Yang Akan Membangun Hubungan Emosional Diantara Kalian Yang Akan Membangun Kemistri Diantara Kalian Karena Kamu Selalu Hadir Untuk Memberikan Pujian Kamu Selalu Hadir Untuk Memberikan Dukungan Terhadapnya Dan Ini Mampu Menyentuh Hatinya Yang Paling Dalam So Berikan Pujian Berikan Dukungan Terhadapnya Itu Itu Yang Keempat Sedangkan Yang Kelima Adalah Cobalah Untuk Dekat Dengan Teman Temannya Untuk Dekat Terhadap Sahabatnya Terlebih Kalau Kamu Bisa Dekat Dengan Keluarga Besarnya Itu Sangat Efektif Untuk Membuat Dia Suka Sama Kamu Bayangkan Kalau Dia Adalah Anak Yang Mencintai Orang Tuanya Adalah Anak Yang Menghormati Orang Tuanya Tapi Kamu Berhasil Dekat Dengan Orang Tuanya Kan Gak Menutup Kemungkinan Orang Tuanya Bilang Bahwa Si Ini Baik Orangnya Sangat Baik Mama Senang Sama Dia Itu Kan Mampu Menyentuh Hatinya Yang Paling Dalam Untuk Itu Cobalah Dekat Dengan Teman Temannya Terlebih Kepada Keluarga Besarnya Belum Bisa Orang Tuanya Paling Tidak Abangnya Paling Tidak Kakak Yang Paling Tidak Adinya Bangun Kedekatan Untuk Mereka Itu Yang Kelima Sementara Yang Kenam Adalah Coba Pelajari Apa Yang Menjadi Kesukaannya Coba Pelajari Apa Menjadi Hobinya Sehingga Kamu Tahu Cara Mengambil Hati Dan Fokusnya Kekamu Dengan Cara Kamu Mempelajari Apa Yang Menjadi Kesukaannya Dari Mana Kita Bisa Pelajari Banyak Cara Perhatikan Sosial Medianya Apa Yang Dia upload Apa Yang Menyentuh Hatinya Perhatikan Apa Yang Dia upload Nah Nah Pelajari Nah Waktu Kamu Sudah Menemukan Apa Yang Menjadi Kesukaannya Apa Yang Menjadi Hobinya Maka Kamu Tinggal Menyesuaikan Diri Nah Kalau Ini Sudah Dapat Ini Akan Membangun Hubungan Kedekatan Di Antara Kalian Ya Jadi Pelajari 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 Itu Sangat Efektif Itu Yang Kenam Sementara Yang Ketujuh Tunjukkanlah Kepadanya Pengorbananmu Bukan Kamu Mau Capra Cari Muka Bukan Tapi Tunjukkanlah Pengorbananmu Dalam Arti Lebih Kepada Kesungguhan Hatimu Orang Yang Betul Betul Cinta Orang Betul Sungguh Sungguh Biasanya Pengorbanannya Itu Jelas Untuk Itu Coba Tunjukkan Pengorbananmu Kepadanya Itu Akan Sangat Menyentuh Hatinya Yang Paling Galam Itu Yang Ketujuh Nah Kemudian Yang Kedelapan Adalah Cobalah Ya Cobalah Pelajari Ya Atau Cobalah Membelikan Hadiah Atau Kejutan Apa Yang Menjadi Kesukaannya Tadi Apa Yang Menjadi Hobinya Pelajari Coba Belikan Kejutan Untuk Dia Jadi Waktu Kamu Tahu Apa Yang Kesukanya Belikan Hadiah Dan Jadikan Itu Sebuah Surprise Kejutan Sama Dia Dan Ini Mampu Menyentuh Hatinya Yang Paling Dalam Untuk Itu Perlu Kamu Pelajari Apa Hobinya Apa Kesukanya Lalu Berikan Itu Jadi Hadiah Atau Surprise Kejutan Untuknya Supaya Kamu Dapat Perhatiannya Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Sebelum Semua Itu Kamu Lakukan Kamu Harus Dilihat Dulu Dirimu Ya Jadilah Berkualitas Artinya Apa Jangan Sembarangan Jangan Tergesa Jangan Terburu Jadilah Berkualitas Dari Pemikiran Dari Karaktermu Dari Kamu Bersikap Tunjukkanlah Kamu Itu Berkualitas Karena Yang Berkualitas Selalu Menarik Hati Yang Berkualitas Selalu Menarik Perhatian Untuk Itu Jadilah Pribadi Yang Berkualitas Maka Itu Mampu Menyentuh Hati Yang Paling Dalam Dan Yang Terakhir Cara Bikin Dia Suka Sama Kamu Adalah Jadilah Pribadi Yang Berdampak Sehingga Dia Bisa Melihat Dampaknya Dan Dia Bisa Merasakan Orang Yang Berhasil Orang Yang Menyentuh Hati Banyak Orang Karena Berdampak Untuk Itu Teman Teman Muda Pastikan Kamu Memiliki Kualitas Prestasi Lalu Kemudian Karakter Pribadi Yang Berdampak Ataupun Menyenangkan Nah Kalau Kamu Melakukan Ini Maka Kamu Akan Melihat Bagaimana Respon Dia Dia Akan Buka Hati Kekamu Dia Akan Bangun Kedekatan Dengan Kamu Dan Saya Berharap Bisa Terbangun Kemistri Diantara Kalian Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you